Perlu kalian tahu dalam dunia petanakan ayam petelur untuk tujuan konsumsi. Umumnya ayam betina dapat bertelur tanpa bantuan ayam jantan. Itu artinya telur yang dihasilkan ayam betina tidak dibuahi oleh ayam pejantan. Sehingga telur ini disebut dengan invertil atau telur tanpa embryo. Secara rasa tentu telur yang dibuahi dan tidak dibuahi tidak jauh berbeda. Namun telur yang tidak dibuahi ini tidak dapat ditetaskan menjadi anak ayam. Pertanakan ayam petelur yang tidak dibuahi biasanya kandang disusun bertingkat seperti ini. Sehingga telur yang dihasilkan akan jatuh ke konvair dan konvair akan mengumpulkannya ke tempat pengumpulan telur. Sementara itu, petanakan ayam petelur yang dikhususkan untuk ditetaskan memiliki kandang yang jauh berbeda. Ayam akan dibiarkan berkeliaran di dalam kandang antara ayam betina dan ayam pejantan, sehingga proses pembuahan telur dapat terjadi. Walau begitu, dengan sistem ini pun tidak akan lepas dari telur yang tidak dibuahi. Karena ayam betina dapat memproduksi telur antara 24 hingga 27 jam sekali, dan akan dikeluarkan baik dibuahi atau tidak dibuahi. Hal ini terjadi karena siklus sel telur dan juga kebutuhan nutrisi pendukung yang terpenuhi. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi proses petanakan ayam petelur untuk ditetaskan, dan proses penetasan telur di pabrik modern. Ini adalah fasilitas penetasan milik perusahaan Bell & Even Chicken Hatchery yang terletak di Pennsylvania, Amerika. Fasilitas penetasan ini memiliki luas 48.000 meter persegi yang dapat menetaskan 1,9 juta anak ayam per minggu. Namun sebelum sampai kepada kisah sukses penetasan ayam ini, tidak lepas dari bantuan saplai telur vertil atau telur yang dibuahi oleh petanakan ayam petelur untuk penetasan. Ketika anak ayam pertama kali datang ke rumah petanakan ayam petelur ini, petanak memerlukan perawatan dan pembesaran sekitar 20 minggu ke depan, atau sekitar 5 hingga 6 bulan, sebelum akhirnya ayam mulai masuk ke siklus produksi telur pertama mereka. Sebelum memasuki masa produksi, baik ayam pejantan dan ayam betina mendapatkan perawatan dan pakan yang sama. Namun ketika masa produksi dimulai, pakan untuk ayam jantan dan betina dipisah. Lalu bagaimana cara memisahkan pakan ayam jantan dan betina dalam satu kandang? Karena ayam jantan dan betina memiliki ukuran kepala dan tinggi yang berbeda, sehingga hal ini menjadikan celah untuk petanakan memanfaatkannya. Ayam jantan diberi pakan dari deretan panci yang diturunkan dari langit-langit hingga ketinggian tertentu, di mana ayam jantan dapat menjangkaunya dan ayam betina tidak dapat menjangkaunya. Sementara itu, ayam betina diberi pakan dari konvair pengumpan berjalan yang diberi pagar dengan lebar tertentu yang memungkinkan kepala ayam betina dapat melewati dan ayam pejantan tidak dapat melewatinya. Makanan dari konvair berjalan ini dikomposisi sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi untuk produksi telur mereka. Dengan cara ini, peternak dapat memberi makan dua jenis makanan berbeda untuk ayam jantan dan betina yang bebas berkeliaran di masing-masing kandang. Kandang ayam petelur ini memiliki banyak cahaya alami dan juga suhu yang lebih dingin. Hal ini didukung dengan ventilasi yang dapat dibuka dan ditutup dan kipas dinding samping dan saluran masuk udara selama suhu sedang. Sementara ketika suhu luar ruangan mulai menghangat, bangunan akan berubah dengan sendirinya menjadi bangunan berventilasi terowongan modern. Selain itu, untuk membuat kandang ramah lingkungan dan meminimalisir amonia ayam dan kontrol lalat, kandang dilengkapi dengan sistem pembuangan kotoran otomatis yang akan mengambil kotoran ayam lima kali sehari. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kualitas udara untuk burung sepanjang tahun karena tidak ada kotoran di dalam bangunan. Semua sistem ventilasi dan penyiraman pemberian pakan diotomatisasi melalui pengontrolan. Di fasilitas ini, ada 14.000 ayam di masing-masing rumah. Setiap rumah menghasilkan sekitar 12.000 telur tetas sehari. Ayam betina yang akan bertelur memasuki kandang dan telur akan menggelinding ke konfair. Telur ini selanjutnya dibawa ke fasilitas pengumpul telur. Kemudian, telur ini akan dipisahkan antara telur invertil dan vertil untuk memastikan kualitas dalam proses penetasan telur. Telur tetas akan selalu dikemas dengan posisi sel udara yang ada di dalam telur pada bagian atas. Kemudian, telur tetas dikemas ke dalam rak pertanian. Rak pertanian kemudian dipindahkan dari ruang pengumpulan telur ini ke pendingin yang diadakan pada suhu kamar, di mana mereka disimpan sampai truk telur tiba untuk membawanya ke tempat penetasan telur. Sementara itu, di fasilitas penetasan telur di Pennsylvania ini, akses pekerja dan pengunjung sangat dibatasi untuk mengantisipasi kontaminasi dari luar. Tempat penetasan memiliki dua sisi gedung yang terdiri dari sisi ayam dan sisi telur untuk meminimalikan potensi kontaminasi. Setiap pekerja memiliki kode akses dengan fasilitas loker, ruang istirahat, dan fasilitas shower. Sehingga setiap karyawan yang bertugas diwajibkan untuk mandi dan berganti seragam. Gedung ini dilengkapi dengan sistem pencucian di seluruh fasilitas dan saluran air yang mengalir di sepanjang lantai. Sementara di sepanjang lorong ini dilengkapi dengan ruangan penyimpanan bahan kimia, ruang listrik, dan lemari petugas kebersihan. Operasi penetasan telur dimulai saat truk trailer tiba di gedung fasilitas penetasan. Terdapat dua pintu garasi berbeda yang dapat diakses oleh truk trailer. Satu pintu untuk menerima telur dan pintu lainnya digunakan untuk memuat troli bersih untuk dibawa kembali ke petanakan ayam petelur. Telur yang baru datang kemudian dipindahkan ke ruang disinfektan di mana kabut organik untuk mendisinfeksi telur dilepaskan. Kemudian di ruang ini, baki telur dipindahkan dari troli trailer ke troli penyetelan melalui sistem transfer elektronik. Telur-telur ini dipindahkan ke ruang inkubasi. Di gedung ini memiliki 36 unit ruangan inkubasi dan setiap unit dapat menampung 169 ribu telur. Pada hari yang padat, seluruh ruangan inkubator ini dapat menampung hingga 6 juta telur. Embryo berkembang di sini selama 18 hari. Mesin inkubator ini akan memiringkan telur untuk mempertahankan suhu yang seragam dan tepat, kelembaban, dan tingkat CO2 yang dikontrol dari monitor ini. Setelah 18 hari di ruangan inkubasi, troli akan dipindahkan ke area ini untuk dideteksi embryo. Mesin-mesin ini memeriksa detak jantung pada setiap telur sebelum akhirnya mereka masuk ke hatchers. Layar ini menunjukkan telur mana yang subur dan mana yang tidak. Titik hijau pada layar berarti telur subur dengan embryo yang layak. Warna biru pada telur menandakan tidak subur tanpa embryo. Sedangkan warna kuning untuk embryo yang tidak layak. Sistem transfer hanya mengambil telur yang subur dan menata telur kembali ke dalam baki penetasan khusus. Selanjutnya, di ruangan ini, embryo yang layak menerima vaksinasi organik yang disetujui terhadap penyakit unggas yang umum. Kemudian, telur ditempatkan pada baki penetasan khusus yang dapat menampung 90 telur. Baki penetasan ini memiliki dua tingkat. Baki telur diletakkan di atas keranjang penetasan sementara ketika ayam menetas, mereka menjauhi dari sisa telur di keranjang bagian bawah di mana tempat bakan organik dan air tawar diletakkan dan menunggu mereka. Ini adalah Haychurch, tempat penetasan berlangsung. Anak kaya mulai menetas sekitar 24 jam setelah mereka tiba di sini dan semua akan menetas sempurna sekitar dua hari penuh. Di ruangan ini, suhu, kelembaban, dan kadar CO2 dikontrol untuk memiliki sirkulasi udara segar. Ketika anak ayam menetas, mereka langsung memiliki akses terhadap air dan pakan di mana mereka akan dipandu dengan lampu LED untuk menarik anak ayam. Dengan ini, anak ayam dengan cepat tertarik ke air untuk minum pertama mereka. Setelah semua anak ayam menetas sekitar dua hari penuh, pekerja memisahkan keranjang penetasan dari baki telur. Nampan cangkang dibersihkan untuk digunakan kembali. Sedangkan keranjang berisi anak ayam melalui proses pemeriksaan. Anak ayam selanjutnya diperiksa secara visual oleh pekerja. kemudian anak ayam dipindahkan melewati kabut vaksin yang bertujuan untuk melindungi mereka dari penyakit lungas. Selanjutnya, anak ayam dipindahkan ke ruang tunggu dengan akses makan dan minuman dengan pengaturan suhu yang terkontrol hingga truk trailer siap menjemput mereka dan membawanya ke peternakan pembesaran dan peternakan petelur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!